selamat berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya dengan channel saya oke pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat penguat sinyal tv digital atau booster ini booster khusus untuk setobok tv digital sangat simple bentuknya sangat kecil ini untuk power supply bisa digunakan langsung di setobok di usb nya di port usb kita colokin atau bisa juga dengan menggunakan charger hp tapi lebih simple lagi kita pasang langsung di stb ini oke port ini ya port usb ini bisa difungsikan sebagai power supply dari booster ini oke sangat simple buat pemirsa semuanya yang belum menggunakan booster atau masih pakai antena doang belum ada boosternya untuk alat ini lumayan recommended ya selain praktis cara pasangnya sangat mudah dan harganya pun sangat murah dibandingkan dengan menggunakan booster seperti ini ya ini booster jadul oke nanti kita akan membuktikan bagaimana efektivitas dari booster ini atau kekuatannya seperti apa kita akan mengamati perubahannya antara tidak menggunakan booster dan menggunakan booster ini nanti sinyalnya berapa naiknya oke saya mempraktekan ini dengan menggunakan antena yang sangat simple ini ya cuma menggunakan antena dipol saja dan dengan kabel yang pendek kita lihat tidak ada rekayasa disini oke ini kabelnya dan tempat saya ini di daerah pedesaan kita lihat disana banyak pohon ini benar-benar daerah pedesaan jadi untuk sinyal digital tidak begitu sempurna kalau tidak pakai antena di luar dan saya sengaja menggunakan antena hanya di pintu ini saja oke kita lihat disini saya cuma pakai antena dipol dan saya taruh di atas pintu itu cuma untuk membuktikan seberapa efektif alat ini atau booster tv digital ini dengan merek Toughware TFL D15 oke langsung saja kita praktekkan oke untuk Toughware TFL D15 ini dari dibawaan pabriknya menggunakan F-konektor atau seperti konektor parabola namun sudah dibawakan sambungannya menuju konektor RF ini atau konektor antena UHF biasa disambung seperti ini cara instalasinya seperti itu lalu kita pasangkan di input antena RF nya ini antena IN ya seperti ini dan untuk power supply nya sudah kita pasang di USB nya dan ini adalah input dari antena kita masukkan ke sini untuk input antena untuk input antena langsung bisa kita gunakan F-konektor atau konektor parabola seperti ini kita sambung ya instalasinya sangat mudah oke langsung oke langsung kita praktekkan untuk kekuatan sinyalnya ini tanpa menggunakan booster ya booster kita lepas sudah murni murni pakai antena yang sangat rendah itu di atas pintu ya seperti ini kita lihat untuk kekuatan sinyal ini demo nya MNC group atau RCTI dan kawan-kawan disitu kekuatan sinyal 64% ini tanpa booster dan kualitas sinyalnya 64% ini turun ke 45% ya naik turun untuk kualitas sinyal naik turun sedangkan kekuatan sinyalnya 64% ya kita beralih ke NetTV ini NetTV kita lihat infonya untuk kualitas sinyalnya 100% ini karena mungkin pemancarnya yang sangat kuat ya sedangkan kekuatan sinyal 77% ini ini sama MOOC nya ya ini semua MOOC nya TVRI ya untuk Net, RTV dan TVRI serta stasiun TV lokal ini ada ratif TV, satelit TV ini semuanya ikut MOOC nya TVRI atau satu frekuensi dengan TVRI kita lihat untuk kualitas sinyalnya 100% sedangkan kekuatan sinyalnya 75% nanti kita lihat perbedaannya setelah kita menggunakan booster Toughware TFL D15 seperti apa perubahannya oke supaya lebih praktis kita contohkan di 2 MOOC itu saja di MOOC nya TVRI dan MOOC nya MNC Group tadi kita lihat di MOOC nya MNC Group kita ulangi lagi ini MNC Group MOOC nya RCTI dan teman-teman kekuatan sinyalnya 64% tetap dan untuk kualitas sinyalnya naik turun dari 47, 51, 46 berubah terus ya untuk kualitas sinyal ini tanpa menggunakan booster sedangkan untuk MOOC TVRI tadi 75% untuk kekuatan sinyal sedangkan kualitas sinyalnya 100% oke langsung kita pakai boosternya kita lihat perubahannya seperti apa kita harus lepas sini dulu konektornya kita sambung untuk lebih praktisnya teman-teman atau pemeriksa semuanya bisa merubah ini ke jack antena biasa ya biar langsung tancap oke kita saksikan oke kita saksikan ini untuk MOOC nya MNC Group langsung naik sinyalnya untuk kualitas sinyal langsung 100% sedangkan sedangkan untuk kekuatan sinyal naik 91% lumayan signifikan ya untuk kekuatannya ini jadi sangat efektif saya kira ini untuk booster ini kalau tadi sebelum memakai booster kekuatan sinyalnya cuma 64% sedangkan kualitasnya naik turun gak karuan sangat tidak stabil dan ini kita lihat stabil sekali ya tidak bergerak sama sekali berhenti di 91% untuk kekuatan sinyal dan 100% untuk kualitas sinyal oke kita beralih ke MOOC nya TVRI ini RTV net dan lain-lain kita lihat berapa kekuatan sinyalnya dan kualitas sinyalnya wow kualitas sinyal 100% sedangkan kekuatan sinyalnya 98% atau mendekati 100% semua itu ya oke saya kira sangat efektif untuk alat ini ya bagi pemirsa semuanya yang belum beli booster atau cuma punya antena dan kabel saja saya rekomendasikan menggunakan alat ini booster khusus TV digital Tuffwear TFL D15 karena harganya yang sangat murah hanya kisaran 20 ribu rupiah di toko-toko online dibandingkan dengan booster yang zaman dulu bisa ratusan ribu rupiah oke cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih